Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita di bab 3 bagian terakhir ya Mata pelajaran PPKN Disini hanya kita hanya mereview doang materi yang ada di bab 3 Nah disini adalah sistem hukum dan peradilan Nah disini kita lihat A sistem hukum di Indonesia itu ada 4 ya Yang pertama makna hukum Atau apa pengertian daripada hukum Nah dulu udah pernah menjelaskan di bab pertama ya Jadi hukum itu tidak boleh kita langgar Yang kedua adalah tujuan daripada hukum Nah apa kita tujuan daripada hukum ini Supaya kita tidak melanggar lah gitu ya Yang ketiga tata hukum di Indonesia Bagaimana pula tata hukumnya Peraturan yang ditetapkan dalam hukum yang ada di Indonesia Yang keempat tentang pengolongan hukum Ada kemarin beberapa pengolongan hukum yang ibu jelaskan di bab ini Nah disini kita mencermati sistem peradilan di Indonesia Nah disini ada 3 Yang pertama dasar hukum lembaga peradilan Yang kedua klasifikasi lembaga peradilan Yang ketiga peran lembaga peradilan Nah itulah yang kita ceramati dalam macam-macam peradilan tersebut Disini kita menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum Nah disini ada 2 sikap Yang pertama perilaku yang bertentangan dengan hukum Banyak kan yang bertentangan dengan hukum Nah kita melanggar hukum Itu namanya bertentangan dengan hukum Misalnya kalian melanggar peraturan lalu lintas Itu sama dengan bertentangan dengan hukum Membunuh orang dan sebagainya Banyak ya Yang kedua macam-macam sanksinya Jadi banyak sanksi yang dikenakan kepada kita Nah disini kan contohnya sanksi apa aja Melanggar apa aja Nah itu beda-beda sanksinya Hukumannya juga sama beda-beda Enggak sama semua Hukuman dan sanksi yang ditermah oleh kita Hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan di review Tentang di bab 3 tersebut Selamat ulangan kalian nanti Tolong di rumah belajar Tolong pahami materi yang udah ibu ajarkan selama bab 3 ini Hanya itu yang dapat ibu sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!